Saudara, lapas perempuan kelas 2B Bengkulu membuka layanan Family Gathering untuk warga binaan bertemu keluarga dengan batasan yang dilonggarkan. Dalam pertemuan ini, warga binaan bisa melepas rindu, bahkan berkaraoke bersama orang-orang terkasih. Semburat kebahagiaan terpancar di wajah para warga binaan di lapas perempuan kelas 2B Bengkulu. Jika biasanya jam besuk dan jumlah pembesuk dibatasi, kali ini semua pembatasan dilonggarkan. Warga binaan bisa berkumpul dengan lebih banyak orang terkasih dalam waktu yang lebih banyak. Berbagi lebih banyak cerita, menikmati makanan, bahkan karaoke bersama. Pertemuan keluarga atau Family Gathering ini adalah layanan lapas untuk warga binaan yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali. Layanan ini memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk bertemu keluarga, meski masih menjalani masa hukuman, sekaligus meningkatkan layanan di lapas. Jadi bedanya dengan kunjungan biasa, kalau di kunjungan biasa itu untuk jumlah pengunjungnya kita batasi, pada kegiatan Family Gathering pengunjungnya bisa sampai 10 orang. Warga binaan mensyukuri inovasi layanan ini, karena diberi kesempatan lebih banyak bertemu keluarga dan memantapkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Kami disini merasa kayak bukan di penjara. Kami diperlakukan sangat baik, kursus hari ini, boleh di lihat sendiri. Kami semua bergembira, ya gembira, menikmati makanan-makanan yang disini. Kami kayak udah terikat apapun disini, kami bisa belanja sepuasnya. Tentunya sangat senang, bisa bertemu keluarga, bisa menikmati kebersamaan. Selain berkumpul bersama keluarga, dalam pertemuan ini, warga binaan dipersilakan memamerkan dan menyuguhkan olahan makanan dan minuman yang mereka buat. Bayazil Al-Raihan, Kompas Sivi, Bengkulu.